Saudara satu unit kapal ikan asing berbendera Vietnam ditangkap oleh Korpul Lairut Bahar Kampolri karena dia juga melakukan ilegal fishing di perairan Natuna. Mudus dari pelaku memanfaatkan cuaca buruk dengan sengaja mematikan Automatic Identification System atau AIS sehingga tidak terdeteksi oleh petugas. Berdasarkan informasi intelijen, KP Bisma 8001 yang sedang melaksanakan patroli di perairan Natuna Utara pada minggu 26 November lalu mendeteksi satu kapal ikan asing patut diduga sedang melakukan kegiatan ilegal fishing di perairan Natuna Utara. Kemudian petugas melakukan pengejaran dan pemeriksaan di koordinat yang terlacak dalam pemeriksaan kapal ikan asing yang bernama KG-932TS itu didapati nakoda kapal berbendera Vietnam memiliki senjata api rakitan jenis revolver dan enam butir peluru. Kemudian satu set jaring PIRTRAW yang dilarang serta 20 ABK tur diamankan petugas. Menurut Kasubdit Patroli Air, Kombes Polisida dan KALAU Nahkoda Kapal juga tidak memiliki dokumen yang sah yaitu SIPI dan SIUP di perairan Natuna Utara. Mudus dari pelaku nahkoda kapal yang bernama Nguyen Huanggyao yaitu memanfaatkan cuaca buruk dengan sengaja mematikan Automatic Identification System atau AIS sehingga tidak terdeteksi oleh petugas. Setelah dilakukan pengejaran, para pelaku melakukan perlawanan. Mereka sengaja menurunkan tali kapal yang panjang dengan tujuan tali tersebut membelit propeller kapal polisi Bisma 8001. Ada informasi terkait tentang kapal asing yang perlaksanakan kegiatan di belakang Indonesia. Kalau bilang kapal bisa saya berkontroli, menemukanlah salah satu kapal ini sedang mengambil ikan. Tahun datang kita, kapal kita, mereka lari. Kita lari untuk temukan perlawanan. Namun demikian, kita bisa menangkap kapal tersebut dan memuasai kapal tersebut. Dilakulah penggeledahan untuk memastikan apakah hanya kegiatan menangkap ikan, mungkin juga informasi dari intelijen adanya para-pandang lain yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan, makanya temukanlah barang posyum modal tersebut. Dari hasil penyelidikan, kapal ikan asing KG 932 TS yang bermuatan 55 ton tersebut sudah beroperasi selama 10 tahun dan satu bulan sekali membawa hasil ikan curian dari perairan Natuna ke Vietnam. Total kerugian negara diakibatkan ilegal fishing ini sebanyak 264 miliar rupiah dan juga memberi dampak negatif bagi nelayan Indonesia. Danah koda kapal dijerat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Sementara perkara ilegal fishing ini dilimpahkan kepada PSDKP Batam untuk proses penyelidikan. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!